Pemisah aksis kelompok pemuda di Kabupaten Cianjur viral menjual paksa bendera merah putih ke para pengendara. Para pemuda tersebut nekat memberhentikan kendaraan yang sedang melaju kencang dan memaksa pengendara untuk membeli bendera merah putih. Beginilah aksi sekelompok pemuda di Jalan Raya Ciujung, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur saat memberhentikan kendaraan yang sedang melaju kencang untuk menjual bendera merah putih ke pengendara. Para pemuda tersebut kemudian memaksa pengendara untuk membeli bendera merah putih yang sudah dipasangnya dengan mematok harga Rp5.000-Rp10.000. Aksi penjual paksa bendera merah putih tersebut akhirnya viral setelah salah seorang pengendara merasa resah karena setiap kali menuju jalan tersebut selalu diganggu para pemuda tersebut dengan modus jual bendera. Aksi para pemuda pun terbilang nekat dengan memperhentikan kendaraan yang sedang melaju kencang. Usai viral, jalan yang biasa dipakai para pemuda tersebut untuk tempat berjualan bendera merah putih sepi. Sementara itu, Polres Cianjur usai mendapat laporan dari warga terhadap pemuda jual paksa bendera. Pihaknya akan melakukan patroli dan Polres Cianjur juga tidak akan segan-segan menindak tegas aksi para pemuda bermodus jual paksa bendera merah putih ini. Tapi sedang kita lakukan jaringan lebih lanjut, tapi kita sudah selangkan patroli di sana. Upaya-upaya yang kita lakukan kalau memang nanti kita demukan, kita akan melakukan mitakan tegas. Karena bentuk pemuda juga ya kalau seperti itu. Apalagi yang disampilkan, apa yang terinformasikan bahwa itu terhadap darah-darah di luar daerah. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih sudah menonton!